Hai Din ada paketnya Dotsoy ya ada Pak oke ya Oke makasih ya Din hei Hai Hai kumpulnya Hai bcp pilih ini ini tapi enak ini ini lipit kagak minta Halo, jumpa lagi dengan saya Kurniadi dari KURCACI Channel. Di video ini, kali ini, saya akan upload beberapa accessories untuk PS5 yang baru saya beli ya. Di antaranya, pertama, DS5 warna ungu, coverflate yang warnanya juga ungu. Ini harganya tidak terlalu mahal, hanya sekitar Rp250, tapi untuk kualitas dan juga untuk presisi ya, itu bagus sekali. Dan ini ada lubang angin ya, tambahan ya, untuk ventilasi ya, pembuangan panas. Dan yang terakhir, nah ini, saya ada membeli SDD, merk Rekshar, tipenya NM790. Ini sudah komplit dengan headsync-nya. Di klaim ini bisa kecepatannya mencapai 7400 MB per second ya, besarnya 2 TB. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan perlihatkan ya, ini untuk DS5-nya sendiri, warna ungu. Coverflate-nya, ini yang tipe disk ya, buka hargital. Yang terakhir, ini ya, akan saya buka ya, dimana dalam paket pembeliannya, itu kita hanya mendapat unitnya yang sudah dilengkapi dengan headsync dan skrup. Nah, ini ya, besarannya sebesar 2 GB. Anda juga bisa membeli, eh maaf, ini 2 TB, bukan lalu ini, maaf. Anda juga bisa membeli hanya SDD-nya saja ya, tapi saya tidak mau ambil pusing, saya sudah beli yang dengan komplit, dengan headsync. Oke, kita coba pasang ya. Nah, ini sudah PS5-nya sudah saya buka. Oke, tempatnya di sini. Ini sendiri di PS5-nya sudah ada ya, skrup-nya. Jadi, kita bisa simpan skrup tersebut. Kita buka. Oke, dan ini harus hati-hati ya, karena ini selain skrup, ini ada kayak semacam ini. Ini jangan sampai hilang. Oke, kita coba pasang ya. Ini kita harus pasang ya, dudukannya ini. Seperti itu, baru skrup-nya kita pasang unang. Kita kencangkan. Sudah, cukup. Kita pasang lagi penutupnya. Seperti ini. Kita coba tutup ya. Ini tinggal pasang gini. Tinggal kita dorong ke atas. Untuk ininya. Sampai bunyuk. Klik! Yang baliknya juga sama. Kita akan pasang seperti ini. Taruh, tempel. Kita dorong ke atas. Beres, sudah. Seperti ini. Oke, kita tes ya. Kita coba tes nyala. Nah, begitu kita nyalakan PS5-nya tadi. SSD-nya langsung kebaca ya. Ada permintaan di sini untuk format atau do not format. Jangan di format. Kita pilih langsung format. Sudah, with speed-nya, kecepatan bacanya 6.000 sekian megabyte per second. Kita pencet OK lagi. Coba kita pergi ke setting ya. Setting Story. Kita lihat coba. Nah, sudah ada. Nah, ini dari konsol. Saya akan pindahkan ke SSD ya. Jadi kita pilih aja Disini Installation nya ini Kita pilih Kita pilih PS5 Ini kita Rubah kesini nanti Oke Yang kita akan pindahkan Ini game application Semua kita mau pindahkan Ke SSB ya Kita pilih semua Select to move Ini kita pilih Ini Oke select all Kita langsung pindahkan Semua move Oke Estimasinya sekitar 4 menit ya Besarnya 419 GB Itu Bisa dipindahkan ke SSB itu Dalam waktu 4 menit Jadi SSB Lexar ini cukup mumpuni ya Kalau menurut saya Tapi ya gak tau dari rekan-rekan Oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!